Pak kalau bisa antar malam kita jalan-jalan gimana Pak habisnya Irfan bosan banget nih Pak eh alapan ngapain sih masih mikir jalan-jalan mending di rumah aja toh udah tahu situasinya lagi kayak begini Iya Pan nanti kamu kenapa-kenapa loh ih Kak Irma males banget sih bukannya ngedukung Irfan juga masa Kak Irma harus ngedukung kamu sih orang kita tuh udah disuruh supaya tetap di rumah juga ini malah mau jalan-jalan parah banget sih kamu Pan ah bodo amat dah pokoknya Irfan ntar malam mau jalan-jalan sendiri aja kalau gitu Pak itu bilangin kek ke si Irfan Pak jangan disuruh keluar ntar kalau kenapa-kenapa kita juga kan yang repot Pak Iya Pak udah sana cepetan bilangin ke si Irfan Pak jangan dibolehin keluar-keluar dulu iya iya yaudah Bapak bilangin Irfan dulu deh Bapak Yeah PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 Ah udah deh kalau begini caranya mending aku balik aja deh Hai 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 hayu mau jalan kemana lagi lu bisa lewat loh Iya kun kayaknya ini orang udah ketakutan kun biarin aja Cung ayo Cung kita takutin terus nih orang sampai dia terkencing-kencing wah kocong kucing anak tolong 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 setan tolong Astaga itu kayaknya suara Irfan lagi minta tolong deh Wah gawat ini Irfan tunggu sebentar Pan Bapak akan menolong kamu Aduh kenapa sih kun kita selalu sial pasti ada-ada aja deh kejadian yang bikin bikin kita berdua jadi sial begini Yah jangan tanya sama gue lah Cung Noh tanya aja sama yang buat nih cerita Kalau mama kesel juga gue Kamu gak apa-apa kan Pan Irfan gak kenapa-kenapa kok Pa Maafin Irfan ya Pa Padahal gak mau dengerin omongan Papa tadi Kalau gak ada apa-apa mungkin Irfan udah celaka tadi Udah gak apa-apa Pan Dan semoga kamu bisa mengambil hitmannya dari kejadian ini Yaudah sekarang kita pulang ya Iya Pa Emang ong Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton